Intro Terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2014, anggota DPR melihat perlu adanya evaluasi yang dilakukan Kementerian Agama. Di antaranya pada persoalan penginapan Jamaah Haji Indonesia, juga pada persoalan transportasi, dan tingginya jumlah Jamaah Haji Indonesia yang wafat. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Amran mengatakan perlu ada evaluasi mengenai Jamaah Haji yang mendapat penginapan di luar Markaziah, karena sebelumnya telah ditetapkan seluruh Jamaah Haji mendapat penginapan di dalam Markaziah. Amran menyarankan untuk tahun-tahun berikutnya pemerintah harus menyiapkan transportasi untuk Jamaah Haji apabila penginapan Jamaah Haji di luar Markaziah. Salah satu solusi, salah satu solusi itu adalah memberikan kompensasi atau pengembalian kepada Jamaah yang bertempat tinggal di luar Markaziah. Ternyata tahun depan tidak bisa berada dalam Markaziah, saya kira harus dipikirkan terhadap mobilisasinya yaitu pengadaan transportasi. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fosia melihat banyaknya persoalan dalam pengelolaan penginapan di Madinah, yaitu Jamaah Haji mendapat penginapan di luar Markaziah. Ida berharap pemerintah dapat mengadopsi pengelolaan penginapan di Mekah untuk penginapan di Madinah. Nah, kalau kemarin itu kan kita modelnya jasa, kemudian putus setelah Jamaah itu meninggalkan, maka diganti oleh Jamaah yang lain dan seterusnya yang belum tentu juga Jamaah dari Indonesia. Terkait dengan banyaknya jumlah Jamaah Haji yang meninggal tahun ini, Ida berpendapat, Kementerian Agama harus membuat kategori dari aspek kesehatan yang dapat menjadi tolak ukur bagi kesehatan Jamaah Haji yang dinilai mampu untuk mengikuti proses penyelenggaran haji, sehingga dapat mengurangi potensi Jamaah Haji yang meninggal pada saat proses penyelenggaran ibadah haji. Kementerian Agama membutuhkan satu kriteria tentang istatoah, Jamaah yang kategori mampu dari aspek kesehatan itu seperti apa. Dengan peraturan yang seperti itu, kita berharap bisa mengurangi resiko atau potensi Jamaah kita yang meninggal pada saat menyelenggarakan ibadah haji. Fani dan Rituan, TV Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.